Warga Banjar Masin diminta waspada pengapuran sendi derajat 4. Pasalnya pengapuran sendi derajat 4, salah satu penyakit tulang dan sendi yang sudah cukup parah dan berdampak pada tindakan operasi. Peringatan itu disampaikan dokter ortopedi dari rumah sakit siaga dalam sosialisasi perda tentang penyelenggaran kesehatan yang dilaksanakan Sekretaris Komisi 1, Suribno Sumas. Ia menyebut jika pengapuran sudah derajat 4, maka kualitas hidup penderita semakin berkurang. Sementara saat ini, banyaknya warga yang dinilai menyepelekan pengapuran tulang dan sendi. Jika mengalami sakit, banyak dari penderita lebih memilih pengobatan tradisional karena takut banyak mengeluarkan biaya. Padahal, jika harus dibiarkan, kondisi itu akan semakin parah bahkan berdampak pada kelumpuhan. Kalau misal pengapuran itu, pengapuran sendi paling berat itu adalah derajat 4, di mana tulang pas sama tulang batis itu sudah nempel. Jadi dia sudah nggak bisa lagi untuk menepuk nggak bisa, mobilitas nggak bisa. Nah itu operasi-operasi yang kata orang terganti tempurung itu. Diopet lah, minum obat nggak bisa. Bisa diopet dong? Iya, kalau derajat 4 itu. Ada kasusnya itu? Banyak. Jadi solusi perangannya tadi harus dioperasi tadi ya? Kalau udah sampai derajat 4, kalau masih derajat ingan seperti ibu-ibu itu ya masih bisa kita berpercaya. Pertemuan ini sangat antusias dan sangat diharapkan oleh mereka dan banyak sekali keinginan mereka untuk berobat khususnya ke rumah sakit siaga dalam rangka pemeriksaan tulang. Yang saat ini banyak sekali penyakit ini banyak sekali didilita oleh ibu-ibu yang hadir keberkat ini. Karena bagaimanapun juga setelah diberikan informasi usia 50 tahun ke atas, maka itu sudah rentan terhadap penyakit tulang. Nah jadi hari ini kami tetap melaksanakan materi ini. Sosialisasi perda penyelegaran kesehatan dengan tema waspada pengapuran tulang dan sendi ini merupakan kali ketiga dilaksanakan anggota Dewan Fraksi PKB kepada warga didapilnya. Dari hasil sosialisasi yang intens, tingkat kepedulian masyarakat terhadap kesehatan tulangnya semakin meningkat.